Tiga, empat, bangun pemain hilang, double kill diamankan dan bakal di beras. Berfokus terhadap Umu Jekim dan Evo. Sudah dibuka sama seorang warlord, tapi ternyata masih bisa dimenangkan di fight-nya kali ini. Waduh, sakit banget. Udah ini Justin-nya memukai karamana. Satu hit terakhir. Itu darahnya mana nggak kelihatan apa kita harus menggunakan binocular untuk langsung melihat ke arah HP-nya. Tapi sangat-sangat baik pergerakan dari satu pemain Arkisena, yaitu Justin. Selamatlah dia, Jimomo. Itu dia udah kalkulasi mungkin ya, seberapa cepat dia harus kelihatan dengan Electro Final Blow. Dia langsung mundur tentunya, kayaknya harus pake kacamah besar ya Pak Pulung tuh tadi ya. Iya, karena pas banget. Nggak ada lagi loh. Dia anak Ivern Eye dulu, dia menggunakan Electro Final Blow. Dan itu adalah sebuah jawaban, karena burst damage-nya kita tahu dari seorang Brands. Dengan blazing duet, itu bakal tinggi untuk DPS-nya Aether. Ini kalau tim paiknya Sena menang, Wusen ini makin seru lagi nih. Game yang pertama nih, kita lihat aja bagaimana setup. Dari pemain Arkisena, namun sebelumnya udah, Demo Vendit kena langsung karena Aether. Justin juga ngedess lagi dan bersatu. Dengan rekan-rekan-rekan ini, mereka berapa hari bersama. Ini kami sendiri udah kuat banget. Bentar, pengumuman itu hari Kamis lalu. Iya kan? Jumat, Sabtu, Minggu, tiga hari. Tiga hari? Satu orang di pick up, empat orangnya nggak ada hitungan detik. Nggak ada hitungan tiga detik, udah disitu loh. Back up-nya emang cepet. Kenapa Strikeouts punya double dash disini? Karena dia jadi Domainless Ice, dia juga akan menuju kepada Hunter Strike. Jadi 40% cooldown reduction. Dan di sisi lain hijumenya ini bisa dibilang pure bait. Yang secara tidak langsung juga, men-trigger dari Brands-nya dengan damage yang lebih tinggi. Dan dia akan menuju kepada Immortal mungkin agar nantinya tidak bisa di pick up. Sementara Versic tadi dia udah begitu pedih damage-nya. Dia pake Enhanced Sword aja. Itu buat Cili Boy tumbang. Karena apa? Walaupun udah ada Atenasial, tapi Divine Life menjawab juga. Iya, itu udah kalau terbalik ya, Beya. Dari item defensifnya. Tapi kali ini, lihat Lord-nya udah mulai masuk ke area beast-nya. Altar dibalas dengan Altar kali ini. Tapi kali ini, siapa kaya akan tumbang terlebih dahulu. Lord-nya berhasil untuk di-clean sempat mungkin tapi Justin dari ini paling depan. Gakak bisa mundur dan bahkan C-nya kena dua pemain kali ini. Warlord pun tumbang begitu saja. Tiga-tiga, empat, bakal pemain hilang. Dabat keliamankan dan bakal ada di bra. Berfokus terhadap O-Jek Jam dan Evo's Icon. Berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Hampir maniak. Dan tidak ada satupun pemain Evo's Icon di last pack tadi. Yang tumbang. Yang tumbang. Itu Bajan hampir tumbang. Tapi dia narik dua kali dengan I'm Offended. Iya. Dan target terakhir ini itu baru. Turet-nya bergeser karena sosok dari Bajan. Karena Bajan lah yang melakukan attack atau damage build kepada hero dari arah Rukisena. Dan tarikan terakhir itu memang tarikan yang benar-benar menjadi eksekusi manis. Dengan bagaimana banyaknya damage build dari minion menuju kepada base. Ini udah benar-benar menutup dengan manis. Mereka itu hanya counter setup play-nya juga matang sekali. Dengan cut wave ke arah belakang. Itu tadi versi kenahan berapa banyak coba? Hanya dengan Twin Blade saja. Twin Blade ada spell yang dikit banget. Dikit banget tapi Holy Crystal Divine Glaive itu adalah pemberi damage tambahan yang begitu banyak. Sakit sih. Dengan tadi enhance sword-nya untuk menghindari banyaknya serangan. Entah dari Pranatha, entah dari Aether. Dan di belakang Psycoats.